Ya, kita lanjutkan kembali. Pak Ahyar, tadi Anda mengatakan bahwa putusan majelis hakim sebelumnya terkait keundangan KPK untuk menyedi kasus TPP ini tidak mesti, apa namanya, harus diterapkan pada kasus-kasus berikutnya. Tidak harus diikuti. Tidak ada keharusan majelis berikutnya mengikuti keputusan terlebih dahulu. Dia bebas, karena di dalam hukum kita, di dalam peraturan perundang-undang, hakim itu bebas. Dia tidak terikat terhadap keputusan yang terlebih dahulu. Berbeda dengan di Amerika, katakan nggak gitu. Dia menganut asas presiden. Jadi keputusan terdahulu, kalau sudah ada itu diikuti oleh hakim yang berikutnya. Ini pun sebenarnya, setelah saya coba lihat, kaji beberapa keputusan, juga tidak seperti itu. Di Amerika pun juga ada perbedaan-perbedaan dari majelis yang sebelumnya. Tapi bukankah sebetulnya fungsi hakim, majelis hakim ini juga sebagai legislator dalam hal ini? Artinya dia juga bisa menghasilkan putusannya itu menjadi undang-undang, nggak? Iya, mungkin bukan legislator. Kalau legislator bentuknya nanti undang-undang. Kita lari ke situ, ke sumber hukum. Sumber hukum kita itu undang-undang. Kemudian yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, doktrin atau perjanjian-perjanjian internasional. Itu kan ada jurisprudensi. Jurisprudensi, iya. Tapi jurisprudensi ini bisa beraneka ragam, nggak harus. Nah, ini yang mengenai masalah jurisprudensi ini ada beberapa juga pendapat. Ada yang mengatakan, jurisprudensi yang bisa dijadikan sumber hukum adalah keputusan mahkamah agung yang diikuti berulang-ulang oleh keputusan berikutnya. Tapi ada juga yang mengatakan, tidak, jurisprudensi itu adalah keputusan pengadilan yang telah inkrah, itu adalah jurisprudensi. Apakah itu... Meskipun ada dissenting opinion di sana, ya? Meskipun ada dissenting opinion. Oke, baik. Dan sekarang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon kuasa hukum dari Nazarudin, Elsa Sharif. Mbak Elsa. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Elsa. Terkait ponis anas ini Anda menyimak, tidak? Iya. Iya, tangkapannya apa, Mbak Elsa? Iya, kan kita... Saya nggak akan memberi pendapat juga, ya. Karena ini kan kewenangan dari hakim, ya. Kemudian, saya dengan adanya putusan 8 tahun, di mana tuntutan 15 tahun, bisa dipastikan Jaksa itu banding, ya. Karena biasanya Jaksa tidak banding jika ada 2 per 3 ponis itu. gitu. Halo? Iya, silakan, silakan, Mbak Elsa. Ini memang putusannya memang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa. Tapi, dari kubu Nazarudin sendiri, tangkapannya seperti apa? Bahwa anas difonis bersalah dalam kasus ini? Iya, saya nggak begitu tahu, ya. Karena saya belum berhubungan dengan Nazar. Tapi, saya pikir itu memang kewenangan hakim lah memberikan keputusan di persidangan itu. Iya, sebagai kuasa hukum Anda tidak pernah mendengarkan mungkin apakah Nazar merasa bahwa anas memang seharusnya difonis bersalah dalam kasus ini? Iya, kalau Nazar ya mengatakan demikian. Kan dia hadir sebagai saksi di bawah sumpah menjelaskan apa-apa yang fakta yang ada. Dan sekarang adalah suatu pembuktian lagi bahwa apa yang dikatakan Nazar itu benar. Selain anas, urbaningrum, ada nama-nama lain yang disebutkan oleh Nazarudin, ya? Iya, ada kan beberapa. Dan itu kan mungkin kaitannya dengan pada satu pengusaha, ada beberapa pengusaha yang mana penyiapan alat-alat pelarangnya. Dan kemudian juga beberapa oknum-oknum anggota DPR RI. Baik. Mbak Elsa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Bantan. Selamat malam. Bang Patra. Ya, Pak. Halo Bang Patra, ini tadi menurut Pak Ahyar sebetulnya menarik ya. Jurisprudensi itu nggak mesti harus ada dissenting opinion. Apapun putusan majelis hakim, mestinya ini bisa menjadi jurisprudensi. Tangkapan Anda? Ya, jadi menurut Profesor Subrekti, ya, jurisprudensi itu harus melalui apa yang disebut proses eksaminasi dan apa yang disebut dengan proses notasi. Ya. Jadi jurisprudensi itu tidak sembarangan. Dia ada proses eksaminasi dan dia ada proses notasinya. Nah, oleh karenanya, ya, sependek pengetahuan saya, ya, itu di Mahkamah Agung, Pak. Mana yang memang itu harus dibuat sebagai satu kaidah yang bisa diikuti dan atau diikuti. Nah, namun demikian Pak Ahyar saya setuju tadi, memang dalam proses persidangan, pada praktiknya kita tidak menganut sistem presiden. Tadi kan ini mulai dari komentar dari Pak Johan Budi, ini harus jadi jurisprudensi, kan begitu. Ya, walaupun kalau lah itu jadi jurisprudensi, ya kan, hakim selanjutnya tidak juga ya ada kewajiban untuk mengikutinya. Tapi yang saya sorot adalah satu jurisprudensi yang diambil, misalnya, dari putusan-putusan di tingkat pertama, dan juga mungkin di tingkat banding, tingkat kedua, itu yang tidak bulat. Nah, oleh karenanya, kalau itu dilakukan satu proses eksaminasi dan notasi, ya, menjadi satu kaidah baru, ya, saya kira itu masih jauh lah. Baik, Bang Patra, terima kasih banyak sudah bersama kami di Plain Time Talk. Pak Ahyar, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih.